Adik-adik sekolah minggu, suatu ketika Raja Hiskia yang baik hati dan disayangi oleh rakyatnya meninggal dunia. Saat itu banyak sekali orang yang datang memberi penghormatan terakhir kepada Raja Hiskia yang baik hati itu. Bahkan mereka turut bersedih. Rakyat Yehuda pun mengenang segala kebaikan Raja Hiskia semasa hidupnya. Manashe adalah salah satu anak dari Raja Hiskia yang menjadi Raja Yehuda ketika Raja Hiskia meninggal. Waktu itu usia Manashe baru 12 tahun ketika ia menjadi Raja. Manashe memerintah selama 50 tahun. Tetapi Manashe sendiri tidak seperti ayahnya. Dia justru banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah kejahatan yang paling besar yang dilakukan oleh Manashe adalah ketika dia menyembah patung-patung berhala yang tidak bernyawa dan dibuat oleh tangan manusia. Dan saat itu tentu saja Manashe melupakan Tuhan Allahnya. Nah adik-adik sekolah minggu, Manashe juga menyakiti anak-anaknya yang perempuan. Anak-anaknya dipersembahkan kepada Dewa-Dewa berhala. Adik-adik melihat semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manashe, akhirnya Tuhan menghukum Raja Manashe. Raja Asyur datang dengan tentara-tentaranya. Mereka disuruh oleh Tuhan Allah untuk menangkap Raja Manashe. Manashe pun dirantai pada tangan dan kakinya. Dia jadi seperti seorang budak. Adik-adik, Manashe pun dibawa ke Babel. Kemudian di sana dia dimasukkan ke dalam penjara yang sempit dan begitu gelap. Adik-adik sekolah minggu, di tengah penderitaan yang dialami oleh Raja Manashe, akhirnya dia menyesal. Diingatnya kembali semua dosa-dosanya, tindakan kejahatan yang sudah dia lakukan. Saat ia merusak dan mengotori rumah Tuhan di Jerusalem. Bahkan saat ia juga pernah membangun kuil-kuil berhala sehingga rakyatnya datang memberikan persembahan kepada berhala-berhala itu. Manashe juga membayangkan teriakan putri-putrinya yang ia sakiti untuk dipersembahkan kepada dewa-dewanya. Nah, di tengah apa yang dia alami, pada saat itu tentu saja Manashe menjadi sedih mengingat semua hal yang telah dia lakukan. Dalam penyesalan itu, Manashe berlutut dan menangis dengan sedihnya. Dia merasa sangat hina dan tidak terhormat. Bahkan dia berteriak memohon ampun kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tentu saja melihat penyesalan dan pertobatan Manashe pada saat itu, Tuhan yang adalah maha pengasih, maha penyayang, dan maha pemurah mau menerima Manashe kembali. Karena Tuhan sangat senang pada anak-anaknya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan tindakan. Manashe pada waktu itu sadar sehingga Tuhan mengampuni dosa-dosa kejahatan yang sudah dia lakukan. Karena kasihnya, Tuhan pun mengembalikan Manashe ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Manashe membersihkan dan memperbaiki kembali rumah Tuhan yang ia kotori. Bahkan ia juga membongkar dan menghancurkan semua patung-patung berhalanya. Tidak hanya itu ya adik-adik, bahkan Manashe mengadakan kebaktian untuk memuji-muji Tuhan. Ternyata, raja yang jahat itu, yang dulunya jahat, kini sudah berubah menjadi baik. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh, meminta ampun kepada Tuhan dan disertai dengan tindakan atau perbuatan yang nyata. Sekarang Manashe menjadi baik. Dia mengaku bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Tuhan Allah sendiri. Bahkan setelah itu dia memanggil semua rakyatnya untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Adik-adik sekolah minggu, ingat ya bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh kepadanya, serta hanya percaya kepada Tuhan Allah saja. Amin. Nah adik-adik, mari kita baca bersama kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 12 sampai 13. 2 Tawarik pasal 33 ayat 12 sampai 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manashe mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Amin firman Tuhan.